Intro Direkturat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri menggelar konferensi pers mengenai kasus tindak pidana penjualan benih lobster ilegal yang digelar di gedung Baris Krim Polri, Jakarta. Korop Enmas di Humas Polri, Brik Jenpol, Deddy Prasetyo yang didampingi kasus ditempat di tipiter Baris Krim Polri, Kombes Pol Parli dengan Silitonga mengatakan telah didapat informasi terdapat aktivitas packing benih lobster di desa Walur, Kecamatan Krui Selatan Pesisir Barat Lampung yang dilakukan oleh 4 tersangka yaitu YB, M, F, dan S dengan barang bukti sejumlah 41.893 ekor lobster beserta 1 unit kendaraan Luksio dengan nomor polisi, 1854 TOD, dan 1 unit handphone. Hari yang sama ya, kita ungkap bersamaan dan di tempat yang berbeda, kita lakukan upaya paksa berkaitan dengan perlengahan. Setelah berhasil mengamankan para tersangka, petugas kemudian mengembangkan informasi dan berhasil mengamankan kembali 5 orang tersangka lainnya, yaitu J, J, A, H, T, P, dan T dengan barang bukti berupa benih lobster sebanyak 14.315 ekor, 1 unit kendaraan Avanza beserta 5 unit telepon genggam. Lalu di TKP berikutnya berdasarkan informasi yang didapat dari para tersangka yang sudah berhasil diamankan terlebih dahulu, kembali berhasil diamankan tersangka Hendri Gunawan selaku pemilik sekaligus pengawas gedung benih lobster tersebut beserta 1.000 ekor benih lobster. Kini keseluruhan tersangka dikenakan Pasal 88 Junto Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV Terima kasih kerana menonton!